What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan kali ini gue pengen ngebahas kerak dari oli samping gas oli G1000 teman-teman oli 30ribuan keraknya kayak apa ya kan itu udah gue bongkar udah gue bongkar dan ini sampelnya dan lanjut ke busi aja kali ya kita lihat businya kayak apa men ini dia tuh penampakan kepalanya temen-temen ini kalau bisa gue gambarin ya ini kepalanya kering temen-temen kering dan berwarna merah bata merah bata artinya dia terbakar sempurna dan enggak nempel di kepala businya dan menurut gue itu cukup bagus karena mengingat harganya cuma 30 ribuan tapi dia cocok di motor gue ini cukup bagus temen-temen walaupun walaupun disini ada keraknya ya ada timbunan kerak enggak kayak etnoc kemarin kalau etnoc tuh dia enggak ada timbunan kerak ada memang ada sisa olinya cuma enggak ada timbunan keraknya tapi kalau disini ada keraknya temen-temen justru olinya malah sedikit kalau menurut gue enggak ada sisa oli tapi ada keraknya enggak banyak dan enggak keras Hai Oke men lanjut ke headnya ya nah kayak gini men head blok tuh Hai ah untuk dua minggu pemakaian menurut gue segini cukup berkerak men cukup berkerak nih kalau kalian mau tahu nih ada keraknya di pinggir-pinggir yang sisi gelapnya ini ini kerak dan yang sisi agak putihnya ini dia cuma lapisan minyak gosong doang kalau yang pinggir-pinggir ini kerak tuh dan dia gampang banget dibersihin teman-teman mudah banget untuk dibersihin menurut gue ini enggak berbahaya men dibilang tebel sih menurut gua enggak tebel cuma berkerak aja gitu berkerak enggak tebel cuma berkerak tapi mungkin ya mungkin kalau dipakai berbulan-bulan tanpa ada pembersihan kayak gini mungkin keraknya bisa parah bisa saja men itu mungkin ya untuk touring gimana ya kalau untuk touring seribu kilometer menurut gua masih cocok banget karena mengingat dia mudah terbakar jadi enggak ada tumpukan di kepala busi menurut gua mana-mana aja tapi mungkin di head bakal ada tumpukan kerak yang sangat banyak kalau untuk touring seribu kilometer lah cuma kalau untuk dibawah seribu kilometer menurut gua masih berani banget nah ini untuk head pistonnya teman-teman tuh keraknya enggak bandel keraknya nggak bandel dan masih ada minyaknya keraknya juga lumayan tebel men kalau di head pistonnya lumayan tebel dan berkerak menurut gua masih masih bisa dimaklumi karena harganya murah men jadi kalau kerak seperti ini menurut gua masih cukup wajar mengingat harganya cuma 30 ribuan dan yang kita dapetin ya performanya dan rasanya tuh enak banget kalau masalah kerak begini sih kalau gua ya kalau gua pribadi sih nggak begitu masalah karena juga apa ya harga ya kalau gua sih gua timbang dengan harga sih kerak berbanding dengan harga dan juga rasa yang kita dapetin menurut gua ini masih cukup sangat wajar teman-teman masih bisa melihat pendapat kalian apapun yang pendapat berbeda kalau gua sih oke masih oke oleh ini cuma kalau buat kalian yang nggak setuju tulis aja di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya men nah ini gua mau ngelanjut untuk bersihin blog bersihin ini head oke thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati